Jangan campurkan bayam dan tahu atau kacang bumi Atau bayam dengan campuran susu yang mengandung kalsium Jadi kan gue tanya di video ini short standa tanya gitu ya Maksud gue adalah mungkin ada ilmu baru yang gue gak tau gitu kan Jadi bisa sama-sama belajar Tapi ada aja yang komen kayak gini nih Terus komen-komen lainnya tuh kayak Sampai mbaknya bikin video klarifikasi dong Oke yang follow gue dari lama pasti tau Dari awal gue buat video di tiktok itu gue sering kayak meluruskan hal-hal yang mungkin berbawa misinformasi Tapi bukan berarti gue selalu bener Makanya di tiktok ini kita bisa sama-sama belajar gitu Oke let me explain dari sisi kedokteran Pertama yang harus kalian tau Proses terbentuk batu ginjal itu rumit Kalau gue jelasin lengkap bisa satu SKS sendiri Intinya gak hanya karena satu makanan tertentu langsung jadi batu ginjal gitu Enggak Nih ada faktor genetik Ada faktor metabolik Volume urinnya gimana pH-nya gimana Minumnya gimana Yang kedua batu ginjal itu ada 4 jenis Yang paling sering itu memang batu kalsium Kalsium oksalat Kalsium fosfat Kedua itu batu strufit Ada juga batu asam urat Dan yang paling jarang itu batu sistin Oke karena di videonya membahas kalsium dan oksalat Kita bahas batu kalsium oksalat Zaman dulu Memang disarankan untuk menghindari konsumsi kalsium Karena takut terbentuk batu kalsium Tapi Ini poin yang di videonya ya Justru di studi terbaru Ini jurnal ya Tuh kalian bisa baca Ketika kalsium dan oksalat dikonsumsi bersamaan Justru kalsium itu akan mengikat oksalat dan ngebuang Lewat saluran cerna Jadi mengurangi resiko terbentuknya batu ginjal Ini dari National Kidney Foundation Amerika Kurang lebih sama tuh Makan makanan tinggi kalsium seperti susu, yoghurt, dan keju Bersamaan dengan makanan yang tinggi oksalat Justru membuat batu ginjal itu less likely form Atau lebih jarang terbentuk Ini dari Mayo Clinic ya Makan makanan tinggi kalsium itu justru mencegah oksalat Diserap ke dalam pemburu darah Jadi dibuang Mengurangi resiko terbentuknya batu ginjal Sebenernya di video klarifikasi mbaknya justru juga ada But in fact ini artinya kenyataannya Hanya konsumsi tahu dan juga bayam Dalam jangka waktu yang lama dan banyak Yang akan membuat resiko Mungkin maksudnya yang kayak vegetarian gitu kali ya Ya makan tahu, bayam terus Tapi kalau kamu makannya sekali sih ya nggak masalah Tapi aku seneng sekarang banyak yang bagi ilmunya Untuk mbaknya tetap semangat berkarya ya Untuk semuanya semoga ini membantu Jangan lupa follow dan juga share